Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Sobat Tani Gimana saja Anda berada Pada konten kali ini saya akan memberikan motivasi kepada Sobat Tani Kopi Khususnya ya Saya akan memberikan motivasi Mari kita semangat merawat kopi ya Jangan kasih kendor Majulah Indonesia ku Mari kita kejar sama-sama prestasi Indonesia Tentunya menuju Peringkat satu dunia Mari kita kejar Brazil ya Oke jangan kasih kendor Ada pun menemukan Ataupun apabila mempunyai ladang seperti ini Jangan kasih kendor Ayo kita rawat ya Ini tidak lama ya Kalaupun seperti ini Tuh Kondisinya rayutannya sangat Seperti ini ya Sangat serut sekali Dimana kopinya hampir tidak terlihat Tapi ini jangan khawatir Sobat Tani ya Ini prosesnya sangat cepat pulihnya Daripada kita menanam Daripada kita buka lahan baru Jadi jangan khawatir untuk Sobat Tani pemula ya Oh Kondisi kopinya seperti ini ya Nanti kita akan Buatkan dokumentasinya ya Bagaimana setelah satu bulan Dua bulan dan tiga bulan Nah ini nampak terlihat rayutannya Posh Sangat sangat tidak terlihat kopinya ya Pohon kopinya tertutup Untuk rayutan Oke ini kita terbas dulu ya Manual aja Kita terbas manual Setelah itu kita lakukan penyemprotan Nah ini Sobat Tani ya Ini mulai dilakukan penyemprotan Posisinya tiga minggu setelah Ditebas Untuk rayutannya tadi Langsung aja kita semprot Tuh Jangan khawatir ya Ini tidak akan lama Nanti juga pulih Langsung saja nanti kita lakukan penyambungan aja ya Walaupun tidak ada tunas mudanya Kita cari Batang yang sekiranya Pas untuk kita sambung Kita lakukan sambung aja ya Untuk mempercepat tentunya hasilnya Ini posisinya Di bulan Dua kemarin ya Bulan dua kemarin Kita buatkan dokumentasinya Bulan dua Tanggal Tanggal 22 Seusai Seusai Pilpres Kondisinya seperti ini ya Oke Jangan kasih kendor ya Semangat Ayo kita semangat Itu yang gundul-gundulnya Nanti kita sulam Kita sulam Sistem pagar Bagus juga ya Menggunakan sistem pagar Bagus Walaupun mengikuti Jalur yang sudah ada Bagus juga ya Tapi langsung disambung Itu anjurannya Itu langsung disambung ya Oke silahkan yang barusan menemukan channel kopi jalan-jalannya Silahkan di like, komen, dan subscribe Agar channel kopi jalan-jalan terus memberikan edukasi-edukasi tentang perkopian Ataupun teman-teman subscriber dimana saja anda berada Saya ucapkan terima kasih Saya ucapkan terima kasih Yang sudah menonton video kali ini Mudah-mudahan bermanfaat ya Nah ini Langsung saja kita sambung ya Agar cepat prosesnya ya Kalaupun ada kebon seperti ini Kebon rusak ini ya Ini Nah Dan ini kondisinya sekarang sudah Tumbuh ya Ini sudah posisi bulan 5 awal Nah jadi Dua bulan ya Bulan 2 Ini Bulan 5 awal Tuh sambungannya pun sudah tumbuh Untuk mempercepat Proses pemulihan kopinya ya Tuh Lihat kopinya pun sudah mulai menghijau Yang tadi di Gulung-gulung rayutan ya Jangan khawatir Sobat Tani Kita kasih semangat Pokoknya ya Jangan kasih kendor Tuh Yang tadi Usang Dan penuh rayutan Nah barusan Dua bulan setengah ya Tuh Kita zoom Seperti ini Kondisinya Bulan 5 awal ini ya Kemarin Waktu kita buka Bulan 2 Tanggal 22 Tinggal dihitung saja ya Jaraknya Dan gak pake lama Kondisinya sekarang Sudah seperti ini Sudah mulai menghijau Kita lakukan terus Perawatan Pohon Sama gulmanya ya Jangan sampai serut lagi Kalau udah seperti ini Dan saran saya Kalaupun menemukan Yang seperti ini Kebun seperti ini Jangan dulu dipupuk ya Karena ini masih Kondisi pemulihan Pemulihan Banyak sekali Zat organiknya Walaupun kebun Sudah serut Seperti ini Bekas bongkor Namanya ya Banyak sekali Zat haranya Jangan dulu Dipupuk-pupuk Kita Fokus Perawatan Pohonnya dulu aja Oke Tuh Bisa kita saksikan Sama-sama ya Alhamdulillah Sudah mulai menghijau Dan mudah-mudahan Nanti Waktu pembungaan Di bulan 8 9 Ini kondisinya Sudah Normal ya Tuh Sudah normal Jadi Untuk Pembuahan Di tahun 2025 Nanti Ini Posisi kebun ini Sudah normal ya Itu yang Kita harapkan ya Makanya Jangan kasih kendor Kita genjot terus Untuk perawatan Pohonnya ya Dan gulmanya Jangan sampai Rayutannya naik lagi Jangan sampai Rayutannya naik Pelaminan ya Oke Kalau pun Sobatan yang masih Bojang Ataupun teman-teman Yang masih Bojang Silahkan Kalau mau naik Pelaminan ya Oke Semangat terus Petani kopi Indonesia Tentunya sabang Sampai merauke Tanpa terkecuali Apalagi Posisi harga Sekarang Terus meroket ya Untuk kopi Kita semangat terus Sobatan ya Jangan kasih kendor Oke Sekian dulu Untuk Konten kali ini Ya Saya Hanya memberikan Sekedar motivasi Dan apabila Ada salah Kata-kata Dari channel Kopi Jalan-Jalannya Mohon dimaafkan ya Tentunya Saya pribadi Banyak salahannya Mohon dimaafkan Oke Saya cukupkan dulu Untuk konten Video kali ini Saya akhiri Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh